Nah, bukit sawit ini kami gunakan dan memang dia ini adalah sumber dari protein jadi kadar proteinnya itu di angka 14-17% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Kandang Jualan Semuanya Kembali bersama saya, Farti Ramadhan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu bahan pakan yang sekarang cukup umum digunakan oleh para peternak yaitu ini namanya bungkil sawit di depan saya ini sudah ada sampelnya yang kami juga gunakan di kandang kami jadi bungkil sawit ini seperti namanya dia ini merupakan hasil samping ya dari industri kelapa sawit jadi biasanya kan kelapa sawit itu ada bagian luarnya kulit luar dan juga ada intinya nah, biasanya kan dalam proses ekstrak mengekstrak minyaknya itu dia dipress kan dipress nah, untuk mengambil minyaknya dan ini adalah ampasnya ini ampas dari intinya tuh yang di dalam lapisan dalam itu ini adalah inti dari sawitnya yang dipress kemudian ini adalah ampasnya setelah minyaknya tadi di ekstrak dari intinya tadi nah, karakterisnya seperti ini biasanya dia gelap coklat ya coklat kehitaman dan warna biasanya beda-beda ya setiap karakteristiknya tuh agak berbeda-beda setiap daerahnya kalau yang ini dari daerah Kalimantan ya pun di pulau Kalimantan pun setiap daerahnya berbeda-beda biasanya dia karakteristik dari warna dan juga biasanya baunya agak sedikit berbeda seperti itu nah, bungkil sawit ini kami gunakan dan memang dia ini adalah sumber dari protein jadi karakter proteinnya itu di angka 14-17% protein kasarnya dan dia juga ada seratnya ya ada serat kasar biarpun tidak terlalu tinggi di angka 12-18% karena dia ini merupakan hasil dari produk yang menghasilkan minyak jadi memang dia mengandung lemak yang cukup tinggi di angka 9-10% nah, bungkil sawit ini makin kesini makin banyak digunakan oleh para petenak baik petenak sapi ataupun bisa juga untuk unggas ya tapi biasanya itu dia ada yang screen dan non-screen biasanya kalau screen itu yang sudah di buat unggas ya jadi udah di ibaratnya disaring lagi lah gitu disaring lagi jadi nggak ada partikel-partikel besarnya ini biasanya ada yang lebih besar lagi ya daripada ini ya ada partikel-partikel besarnya itu kan kalau misalkan di unggas itu nggak akan termakan atau bisa terbuang tapi kalau di luminansi seperti sapi itu dia masih bisa digunakan karena masih bisa termakan kalau sapi kan dia ibarat secara upuran memang lebih besar jadi bisa untuk juga mengkonsumsinya gitu jadi kalau di unggas biasanya dia disaring dulu sehingga nanti harus semua jadi tidak ada butiran-butiran yang terlalu besar dan nanti terbuang nah ini bukil sawit juga kami gunakan sebagai bahan campuran konsentrat ditambah dengan tentunya berbagai campuran lainnya ya dan bukil sawit ini merupakan salah satu sumber protein yang kami gunakan karena secara kualitas dan harganya itu masih sesuai bagi bapak dan ibu sobat kandang juragan semuanya yang membutuhkan bungkil sawit untuk ternaknya bisa memesan bungkil sawit dengan mengontak kontak di bawah ini terima kasih atas perhatiannya saya Fadar Ramadan pamit jangan lupa like dan subscribe channel kandang juragan sampai bertemu video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati